Halo sahabat tunjuk, saya Adri dan kali ini kita akan mengunboxing Ipega Mobile Bluetooth Controller Oke ini dia penampakannya dari boxnya yang dikirim dari lazada.co.id Dan langsung aja kalau gitu kita unbox sekarang Akhirnya kita bisa ngeliat boxnya disini Ipega Wireless Bluetooth Controller for iPhone, iPod, iPad, Samsung, for Moto, for HTC Maximum support 5.5 inch phone Ini bisa liat disini Bluetooth 3.0 Compatible blablabla dan juga penampakannya ada disini Ini sepertinya stiker originalnya Yang menandakan ini original item Yap ini dia dengan merek Ipega Nah kalian bisa liat disini button mappingnya semuanya ada disini Introduction the phone can be placed on a telescopic blablabla Oh ini bisa terliat seperti ini Jadi dia bisa support Ada kayak gripnya gitu kalau misalnya kalian mau naro Smartphone anda disini Dan juga bisa kalau mau sebagai controller tablet disini Sebenarnya Bluetooth dia bisa Jadi ini tuh yang paling entry levelnya dari Ipega Kenapa saya pilih ini Karena button mappingnya dia itu mirip dengan Apa PSP ya Lebih mirip PSP Lebih mirip controller Shaxxs nya Dualshock nya PS3, PS2 Jadi mungkin lebih enak dan juga lebih compact Kalau Ipega yang lain itu lebih besar Dan dia button mappingnya itu lebih mirip kayak Xbox Jadi kalau gitu langsung aja kita buka Kita keluarin dan di dalam box nya udah tidak ada apa-apa lagi Jadi kita singkirkan Dan ini dia perontokannya Nah ini dia kita potokannya Langsung saja kita keluarkan Dan juga dapat manualnya disini Berbahasa Cina semua Ada bahasa Inggrisnya juga Kalau misalnya kalian mau baca baca Dan juga dapat charger nya yang berbentuk Micro USB Kabel Micro USB Oke Dan ini dia Bisa kelihatan kalau dia kecil banget Dan compact jadi bisa kalian bawa kemana-mana Kalau misalnya kalian mau mobile gaming on the move Ini juga button nya yang bisa terlihat Rasanya juga oke sih Untuk budget controller bluetooth Waris kayak gini Semuanya tactile rasanya Feedback nya oke Dan analog nya disini Lebih kayak analog nya Nintendo 3DS ya Kalau kalian tahu Jadi rasanya dia bukan kayak Terpisah gitu Tapi menyatu Gitu Ini juga ada Share nya Ini juga Alam pad nya disini Button nya Oke Dan ini dia Kalau kalian buka ke atas sini Ini yang untuk menahan Smartphone anda Untuk tablet anda bisa sampai Sebesar Ini Nah Kebetulan kita mempunyai Handphone yang Besarnya 5.5 Dan juga sudah dipakaikan dengan Cover Dan kita lihat aja Bisa atau tidak Dia masuk ke sini Bisa atau tidak Dia masuk ke sini Secara bluetooth ke handphone ini Oke Oke Ini dia sahabat kunjuk Tadi kita udah nyari-nyari Cara pairing nya Dan akhirnya Kita bisa Kita pair sekarang Kalian bisa lihat disini Ini gerak-gerak dia Jadi cara pairing nya lumayan Gampang sih Tadi Jadi Coba kita Unpair ya disini Biar kalian bisa lihat Cara pairing nya Ini kita Disconnect Oke Jadi Yang paling enak sih Yang paling gampang Disatuin dulu Smartphone dan juga Controllernya Dan juga Kita nyalain dengan Mencet Home button Dan Jika dia sudah menyala Lampu yang disini Sudah menyala Ini langsung Connect kesini Jadi Kalau misalnya Tidak langsung connect Bisa Ditahan X dan juga Home Dan langsung Mencet Nama IPG Gpad controller Disini Dan dia akan langsung pairing Jadi gampang sekali Menggunakannya Dan sekarang kita akan Mencoba memainkan game Dengan controller ini Kita akan memilih game PSP Dengan emulator Yang mungkin bisa dijalankan Dengan controller ini Jadi kita setting dulu Kita balik dulu Ini ya Ya ini dia Kita langsung pilih game nya Disini saya akan langsung Load saja Dan ini dia Kalian bisa melihat Bisa semua bekerja dengan baik Nah Jadi Apa yang saya pencet Di bawah sini Bisa kelihatan Di atas Jadi jangan dengan baik Bisa semua Bisa semua Right button Left button nya Juga bisa Oke Dan Kalau gitu Itu saja Unboxing Dan short review Dari IPG Gamepad controller ini Ini Sampai jumpa di video